Kita ke informasi yang pertama, Bahlil Lahadalia telah resmi menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Saat tampil di Munas Golkar dan memberikan pidatonya, Bahlil menyinggung sosok Raja Jawa. Bahlil pun menegaskan bahwa Partai Golkar harus tegak lurus untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sebagai kelanjutan pemerintahan Joko Widodo Ma'aruf Amin. Setelah itu, tiba-tiba Bahlil menyinggung soal sosok Raja Jawa. Ia mengatakan sosok ini ngeri-ngeri sedap sehingga Bahlil meminta para kader untuk tidak bermain-main dengan Raja Jawa jika tidak ingin celaka. Namun, Bahlil mengaku hanya bercanda mengenai Raja Jawa. Ia pun tidak membeberkan siapa Raja Jawa yang dimaksud. Sementara itu, Bahlil mengaku dirinya tidak memiliki kepentingan pribadi ataupun kepentingan lain sebagai Ketua Umum Golkar. Terima kasih. Terima kasih. Dalam unggahan-unggahannya, akun EAS Indonesia Concept menggunakan metode EAS untuk membuat video horor fiktif yang dikenal sebagai analog horor. Potongan video tersebut pun digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk perlawanan kepada DPR yang menyepakati RUU Pilkada pada Rabu 21 Agustus kemarin. Perlawanan itu dilakukan sebagai bentuk akumulasi kemarahan publik. Lantaran RUU Pilkada yang disepakati oleh Balek DPR dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70. Hal itu lantaran RUU Pilkada tersebut dinilai tidak sepenuhnya mengakomodasi putusan dari MK, termasuk soal batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur di Pasal 7. Adapun rencananya, RUU Pilkada tersebut akan disahkan hari ini namun ditunda. Keputusan Balek yang menuai kontroversi karena mengabaikan putusan MK ini menyulut amarah warganat sehingga muncul gerakan hashtag kawal putusan MK dan peringatan darurat Indonesia. Akibatnya tidak sedikit masyarakat yang memutuskan untuk turun ke jalan pada hari ini. Kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah elemen masyarakat sipil menggelar demonstrasi menelok pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR RI Jakarta hari ini, Kamis 22 Agustus. Demo ini bagian dari gerakan peringatan darurat Indonesia yang viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK. Sekjen Partai Buruh, Ferry Nuzarli menyebut, ada ribuan buruh dan nelayan yang turun ke jalan. Mereka mendesak DPR tidak melawan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan Kepala Daerah dengan mengesahkan RUU Pilkada. Selain itu, badan eksekutif mahasiswa se-Indonesia juga turun ke depan DPR melakukan hal serupa. Sebelumnya, Balek menyepakati RUU Pilkada dalam rapat kemarin. RUU itu disetujui 8 dari 9 fraksi di DPR, hanya PDIP yang menolak. Pembahasan RUU Pilkada bahkan dilakukan dalam waktu kurang dari 7 jam. Balek beberapa kali mengabaikan interupsi dari PDIP. Balek DPR mengesahkan beberapa perubahan dalam RUU Pilkada ini. Pertama, terkait perubahan syarat ambeng batas pencalonan Pekada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPRD. Kemudian, soal batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur di pasal 7. Dengan demikian, batas usia calon gubernur ditentukan saat pelantikan calon terpilih. Presiden Joko Widodo mengaku turut mencermati dinamika media sosial beberapa waktu belakangan. Namun, ia menyoroti publik tetap menghubungkan putusan itu dengan si tukang kayu. Adapun, Presiden Joko Widodo merespons putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambeng batas pencalonan dan batas usia kandidat di Pilkada. Joko menilai putusan MK yang diketok kemarin masuk ranah yudikatif. Ia mengaku menghormati putusan itu. Menurut sang Kepala Negara, dalam dua hari terakhir ini, sedang ramai putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Joko menyebut putusan itu menimbulkan polemik di media sosial dan media masa. Joko menyebutkan polemik di media sosial dan media sosial dan media sosial dan media sosial.